Dia kepengen banget itu dia pengen umroh sebenernya Kalau misalnya cucu-cucunya udah cukup besar Dia pengen kita umroh satu keluarga besar gitu Tapi Alhamdulillah sih Hampir sebagian besar Sudah Bukan dibilang sudah Alhamdulillah Saya gak ada penyesalan Kecuali mungkin sebenernya ada satu Keinginan alhamdulillah Yang dia kepengen banget Dia pengen umroh sebenernya Kalau misalnya cucu-cucunya udah cukup besar Dia pengen kita umroh satu keluarga besar Tapi Apa Allah berkata beda Tapi ya mungkin Siapa tau insya Allah Paling gak kita keluarganya Masih bisa tetap melaksanakan itu nanti di kedepannya Untuk Mengkata-samakan dan membawa nama beliau Untuk umroh bersama Masalah apa yang kamu dengarkan Untuk menjadi orang yang sederhana aja sih Dan selalu bersyukur Selalu bersyukur Itu dia Ada satu Ajaran beliau yang saya campain Sampai sekarang Dia bilang Kalau misalnya Kamu Apa Punya uang Cukup sampai Cukup untuk makan Sampai tinggal hari ke depan Berarti kamu orang kaya Itu Kajianan beliau yang saya campain Sampai sekarang Jadi Insya Allah Saya gak akan pernah Mengeluh Atau Merasa Mungkin ya bisa dibilang Mungkin ya bisa dibilang Tahun duka Tahun duka Tapi Mungkin Saya kurang suka menganggapnya duka ya Tapi mungkin Tahun apa ya Tahun yang penting gitu Karena memang Kebetulan Bapaknya Nino Almarhum Om Agung Dan Almarhum Ibu saya Bu Yayuk Mereka berperan Besar sekali Untuk Terbentuknya Ran sendiri Yang menciptakan Nama Ran itu Ibu saya Yang Memberi kita Nama Raya Astan Nino Ran Itu adalah Ibu saya Dan Om Agung Adalah Yang Membawa Demo Kita Ke Label Dan producer Dia yang memberikan Melih bawa kita ke label dan producer Tanpa sepengetahuan kita Jadi kalau bukan karena Dua orang Tua kita Yang berjasa besar ini Kita gak akan Kejadian gitu Jadi ya Dibilang berluka Mungkin iya Tapi Iya Ini Tahun yang Apa ya Membuat Kita Lagi-lagi Teringat untuk harus Bersyukur Dan Menghargai Setiap detik Dalam kehidupan ini Terima kasih